Pada soal ini, luas minimum segi 4 PQRS adalah, di sini diketahui persegi panjang ABCD dengan panjang AB, yaitu 10 cm, di sini, dan panjang BC sama dengan 6 cm, serta panjang PB sama dengan QC, sama dengan RD, sama dengan SA, sama dengan X cm. Di sini kita tuliskan, yaitu X. Dan dari sini dimisalkan ini bangun 1, bangun 2, bangun 3, dan di sini bangun 4, serta di sini untuk panjang AP, yaitu sama dengan panjang RC, dan panjang AP di sini diperoleh dari panjang AB dikurangi panjang PB, yaitu di sini diperoleh 10 dikurangi X, sedangkan panjang BQ sama dengan panjang DS, yaitu panjang BQ dapat dicari sama dengan panjang BC dikurangi panjang QC, yaitu di sini 6 dikurangi X. Maka untuk luas, segi 4 PQRS sama dengan luas persegi panjang ABCD dikurangi, dalam kurung luas 1 ditambah luas 2, ditambah luas 3, ditambah luas 4. Di sini untuk bangun 1, 2, 3, dan 4 berbentuk segi 3, maka luas segi 3 sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Dan dari sini diperoleh untuk luas segi 4 PQRS, sama dengan untuk luas ABCD di sini karena berbentuk persegi panjang, maka AB dikali BC dikurangi, untuk luas 1 yaitu segi 3, SDR maka setengah dikali, alasnya yaitu RD dikali tingginya DS, ditambah untuk luas 2 yaitu setengah dikali SA dikali AP, ditambah untuk luas ketiga yaitu setengah dikali PB ditambah BQ, ditambah setengah dikali QC dikali RC. Dari sini diperoleh sama dengan AB 10 dikali BC 6 dikurangi dalam kurung setengah, dikali X dikali 6 dikurangi X, ditambah setengah dikali X dikali 10 dikurangi X, dan dari sini diperoleh sama dengan 10 dikali 6 dikurangi dalam kurung, karena di sini setengah dikali X dikali 6 dikurangi X, ada 2, maka bisa kita tulis 2 dikali setengah dikali X dikali 6 dikurangi X, ditambah, dan di sini untuk setengah dikali X dikali 10 dikurangi X juga ada 2, maka 2 dikali setengah dikali X dikali 10 dikurangi X. Dari sini diperoleh sama dengan 60 dikurangi, di sini 2 dibagi 2 yaitu 1, maka di sini 6X dikurangi X kuadrat, ditambah di sini 2 dibagi 2, 1 maka diperoleh 10X dikurangi X kuadrat, maka dari sini diperoleh untuk, luas PQRS sama dengan 60 dikurangi dalam kurung, 6X ditambah 10X yaitu 16X dikurangi 2X kuadrat, sama dengan 60 dikurangi 16X ditambah 2X kuadrat, dan dari sini terbentuk fungsi kuadrat yang bentuk umumnya adalah FX sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, sehingga dari sini diperoleh untuk nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan negatif 16, dan C sama dengan 60. karena di sini yang ditanyakan luas minimum segi 4 PQRS, maka untuk mencari luas minimum atau min dari segi 4 PQRS, kita menggunakan rumus yaitu negatif D dibagi 4A, sama dengan negatif dalam kurung B kuadrat, dikurangi 4 dikali A dikali C dibagi 4A, sama dengan negatif dalam kurung, negatif 16 kuadrat, dikurangi 4 dikali 2 dikali 60, dibagi 4 dikali 2. Dari sini diperoleh sama dengan negatif dalam kurung, 256 dikurangi, yaitu 4 dikali 2 dikali 60, yaitu 480 dibagi 8. Dari sini maka diperoleh sama dengan negatif dalam kurung, negatif 224 dikali 8, sama dengan 224 dikali 8, sama dengan 28 cm persegi, sehingga luas minimum segi 4 PQRS adalah 28 cm persegi. jawaban dari pertanyaan di samping adalah C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.